Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Nah, hari ini aku mau nyobain buat review villa lagi yang lokasinya ada di Canggu. Katanya sih, villanya tuh gede banget. Kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Halo semuanya! Hari ini aku mau nyobain staycation di salah satu resort yang lokasinya ada di Canggu. Namanya Kalapa Resort and Yoga Retreat. Nah, lokasinya itu memang gak keliatan kalau dari arah jalan raya Umambuluh. Karena kalian harus masuk ke dalam gang. Tinggal jalan lurus aja, nanti bakalan ada rumah kayu kayak gini. Dan ada tulisan lobby. Jalan lurus lagi dan deket dari situ udah keliatan front office-nya. Seperti biasa, pas check-in bakal diminta ID card dan tangan-tangan form. Habis itu aku dapet kunci kamarnya. Di sini kuncinya masih manual ya guys. Selain itu, aku juga dikasih welcome drink. Ada cinnamon drink. Gak soal lama-lama, aku mau langsung liat bedroomnya aja. Let's go! Jadi Kalapa Resort ini luas banget. Sekitar 44 are atau 4.400 meter persegi. Dan bahkan di tengah resortnya ada sungai guys. Sebarusan aku udah selesai check-in, aku dapet kamar di nomor 7. Pas aku otw ke kamar aku, jadi di sini tuh bakal ngelewatin kayak semacam jembatan gitu. Dan ada sungainya besar tuh teman-teman. Di sini ada 18 rumah. Ada yang tipenya villa. Dan ada juga yang bungalow. Desainnya unik banget karena banyak terinspirasi dari rumah tradisional khas Indonesia. Sekarang aku booking di bungalow dengan tipe tekuk lulang. Dan kamarku ada di nomor 7. Dari luar aja tampilan rumahnya udah keliatan keren ya. Ya karena banyak pakai material kayu gitu. Pas mau masuk ke dalam kamar, di bagian tengah rumahnya juga ada mini living roomnya guys. Wah! Oke guys, barusan aku udah masuk ke dalam kamarnya. Dan seperti biasa kita langsung mulai aja room tour di dalam bedroomnya. Yuk! Untuk tipe kamar tekuk lulang ini, sebenernya tuh satu building tapi ada dua kamar teman-teman. Dan sekarang ini aku ada di tekuk lulang yang west. Nah, begitu kalian masuk ke lewat pintu yang ada di belakang aku, di sini ada satu meja kecil gitu yang isinya beberapa snacks yang bisa kalian beli. Harganya juga udah ada di situ. Di sebelahnya lagi, di situ ada dua kursi dan satu meja. Nah, ini enak banget kalau misalkan kalian duduk-duduk sambil ngopi-ngopi atau ngete-ngete sore-sore berasa kayak duduk di teras tuh. Dan di atasnya aku juga dikasih complement ada pisang dan jeruk nih. Di sini aku buka semua jendela dan pintu yang ada di kamar ini. Supaya cahayanya bisa masuk semua dan videonya jadi lebih terang. Kalau misalkan kalian ngebuka semua jendelanya, aku saranin sih kalian pake kipas angin yang ada di sebelah sini nih. Supaya di sini juga sirkulasi udaranya jadi lebih bagus ya. Dan akhirnya kita sampai ke bedroomnya! Ini kayaknya queen size ya kayaknya ya. Di atasnya udah ada 4 bantal, bed cover, dan ada cushion yang motifnya batik. Gak cuma itu, di sini juga ada 2 buah handuk. Dan dikasih selambu juga teman-teman. Di depan bednya seperti biasa, di sini ada TV yang lumayan gede. Di sini ada toilet amenitisnya nih. Jadi ada 2 washcloth, terus kemudian ada 2 hand towel, ada 2 gelas, dan 2 botol air mineral buat berkumur. Toilet amenitisnya ada di sini guys. Ada di dalamnya baseck yang ini. Jadi ada 2 buah sikat gigi, ada pasta gigi, shower cap, dan lain-lain. Udah lengkap banget. Dan washclothnya ada di sini, bentuknya kotak. Di atasnya udah ada lotion dan sabun cuci tangan. Di sebelah bednya, di sini ada wardrobe yang lumayan besar. Dan kalau misalkan kalian buka, di dalamnya itu isinya lengkap banget. Udah ada 4 buah hangar, 2 buah buttrobes, terus kemudian ada item-item lain yang dikasih tempat kayak keranjang dari bambu gitu teman-teman. Ada 2 buah sendal hotel. Tapi ini sendal hotelnya kualitas tinggi ya. Coba liat nih, mereknya Ardiles guys. Ardiles gitu. Biasanya sendal hotel ada yang cuma kayak kertas putih gitu. Ada yang karet tapi karetnya tipis-tipis kayak gitu. Ini Ardiles gitu. Jadi kualitas tinggi. Ada hair dryer juga. Kemudian di sini nih, ini yang bikin aku heran. Di sini dikasih 2 buah kipas gitu ya. Buat apa coba? Bentuknya mirip kayak kipasnya temennya sunggokong gitu kan. Pukul tajah. Anak juga nanti. Oke, dan di bawahnya di sini seperti biasa ada safety deposit box. Di sampingnya lagi di sini ada mini fridge ya. Dan di situ udah diisi lengkap sama beberapa minuman. Di sini ada cermin yang ukurannya gede banget. Dan cermin ini kayak frameless gitu loh. Jadi sama sekali nggak ada pinggirannya. Dan untuk ke kamar mandinya, kalian bisa dorong di sini. Wah. Dan kalau misalkan kalian puter lagi, di belakangnya ini masih ada satu cermin lagi dengan ukuran yang sama. Seperti biasa, di sini di kamar mandinya ada shower room. Dan udah ada shampoo dan sabun di sebelah situ. Terus shower headnya tuh letaknya kayak tinggi banget gitu temen-temen. Soalnya dari tembok yang atas itu loh. Tuh, kayaknya mungkin tingginya 3,5 meter ya kayaknya ya. Tuh, di sebelahnya shower room seperti biasa di sini ada proses duduk. Nah, di bagiannya outdoornya di sini ada jemuran handuk. Terakhir di sini ada bathtubnya guys. Jadi kalau kalian berendam di sini tuh sensasinya bakalan beda. Karena bener-bener di outdoor. Karena di atas itu tidak ada atapnya tuh guys. Jadi beneran outdoor. Jadi kayaknya kalau misalkan hujan, berendamnya makin seru ya kayaknya. Jadi berendam sambil hujan-hujan gitu. Dan gak cuma itu guys. Jadi di belakang ini itu gak pake tembok biasa gitu. Tapi bener-bener pake wallstone. Dinding yang terbuat dari batu-batu yang kecil-kecil itu disusun. Tuh, bagus ya. Oh iya. Ada yang spesial nih pas aku kesini. Halo mbak. Iya. Halo. Dimana mbak biasanya? Disini aja ya. Sekarang ini aku lagi di massage. Jadi kalau misalkan kalian dateng ke sini, kalian check in. Kalian bakalan dapet welcoming massage. Nah itu kayak sebentar aja sih. Cuma 10 menitan gitu. Dan kalian bisa pilih mau di foot, di kaki, atau di back, di punggung. Nah, kalian pilih massage-nya mau di ruang spa, bisa. Atau kalau misalnya kalian gak mau ribet, ntar terapisnya yang dateng ke kamar kalian itu juga bisa. Mantap banget kan? Abis masak ilat, sekarang aku mau aja kalian balik ke depan lagi. Disini ada Yoga Shala yang lokasinya persis di sebelah front office waktu kita check in tadi. Jadi tiap jam 11 pagi dan jam 5 sore, disini ada daily yoga class yang bisa kalian ikutin dan kelas ini gratis. Seperti inilah suasana malam hari di Kalapa Resort. Penerangan di sekitar jalan-jalan setapaknya memang minim. Jadi sensasinya mirip kayak tinggal di desa atau di hutan gitu guys. Karena konsep dari Kalapa ini adalah Jungle Resort. Yo guys! Lagi gak pake clip-on. Mudah-mudahan kalian bisa denger suara aku. Karena disini juga udah sepi, jadi aku males pake clip-on. Mau makan komplement yang tadi ada jeruk sama pisang. Sayang kalau gak dimakan. Masih hijau sih, tapi gak tau nih. Kayaknya sih udah mateng ya. Makan! Manis! Ini misalnya masih hijau tapi kok manis ya? Sekarang disini udah jam 11 dan kayaknya aku bentar lagi mau tidur. Dan aku bakal lanjutin videonya besok pagi aja. Dadah! Good morning guys! Pagi ini aku mau langsung aja kalian buat breakfast aja. Tempat breakfastnya ada di Rasa Restoran. Yang lokasinya ada persis di depan kamarku. Jadi deket banget. Disini breakfastnya semi buffet. Jadi untuk main course-nya kalian bisa pilih salah satu dari pilihan menu yang ada disini. Dan sekarang aku pilih French Toast. Sedangkan kalau kalian pengen buah atau jus, kalian bisa ambil sendiri di meja yang ada di deket pintu masuk. Dan satu lagi, kalian juga bisa request kalau kalian pengen coffee atau tea. Karena ini resto yang ada di dalam villa, jadi ukuran restonya gak terlalu luas ya. Dan surfing makanannya juga cepet kok. Makan kuih! Hmm, baunya wangi banget ya. Isinya boleh semua guys. Tuh guys, jadi... Malu guys, ngomong sendirian guys. Gak ada temennya guys. Ini guys, depan aku kosong guys. Gak ada orang guys, sendirian guys. Malu guys. Jomblo. Ini ada roti bakarnya gitu. Dua. Terus kemudian ini ada pisang. Ada nanas. Strawberry. Sama ada parutan kelapa. Dan terakhir disiram sama gula Bali. Ini katanya sausnya gula Bali nih guys. Aku juga udah cobain speed wifi yang ada disini. Untuk speed downloadnya sekitar 7 Mbps. Dan speed uploadnya sekitar 3,5 Mbps. Habis makan, aku mau ajak kalian buat ngeliat dua kolam renang yang ada disini. Nah, yang pertama, aku ajak kalian ke kolam renang yang deket dari kamarku. Disini lebih berasa nuansa junglenya. Karena banyak pohon dan tanaman yang besar-besar guys. Sedangkan pool yang satunya ada di deket front office waktu check-in kemarin. Disitu ada kolam renang dengan ukuran yang kurang lebih sama. Nah, kolam yang pertama itu lokasinya ada di sebelah lobby. Nah, lobbynya tuh ada yang disitu tuh guys. Jadi lebih deket sama pintu masuk ya posisinya. Tapi kurang lebih sama sih guys. Ukurannya juga sama. Kedalamannya pun cuma beda dikit. Karena disini 1,7 meter. Dan di sebelah kanan kirinya juga sama. Ada bali bongong dan ada sunbatnya juga. Oke. Gak tau deh, enaknya berenang gak ya? Bosen kan lama-lama liat footage berenang-berenang-berenang mulu gitu. Jadi kita daripada berenang, mending berendam aja yuk. Berendam, berendam di bawah. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk vlog hari ini teman-teman. Hari ini aku nyoba installation di salah satu villa keren yang lokasinya ada di daerah Canggu. Kalau misalkan kalian dari arah jalan, itu agak masuk ke dalam sedikit, sekitar 50 meter. Habis itu, di dalam resortnya atau di dalam villanya itu, konsepnya unik banget. Karena house-house-nya dan building-buildingnya itu bener-bener terinspirasi dari rumah-rumah tradisional ala Indonesia. Keren banget kan? Di sini aku booking di tipe room yang teku lulang. Terus juga fasilitas dan amenities yang ada di dalam kamarnya itu lengkap banget. Dan yang paling epic adalah kamar mandinya. Karena kamar mandinya itu ada di outdoor teman-teman. Tadi pagi juga aku nyobain breakfast-nya. Breakfast-nya memang portion-nya gak terlalu banyak, tapi menurut aku rasanya enak banget. Karena french toast-nya aku suka. Buah-buahnya segar teman-teman. Dan kolam berenangnya di sini tuh ada dua. Jadi ada yang di depan, di sebelahnya lobby, dan ada satu lagi di belakang, di dekat roomku. Di situ ada satu pool lagi dengan ukuran yang kurang lebih sama ya. Tapi aku juga pengen tahu gimana pendapat kalian tentang villa ini. Apakah keren? Apakah sesuai dengan harganya? Atau gimana? Tinggalin semua komen kalian di bawah, oke? Aku pengen denger pendapat-pendapat dari kalian. Nah, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan tempat setiap tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggalin di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe! Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di atabnomatravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today, and see you guys in the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax